Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gachak Bujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merobahaya Malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbala alamin Oke disini ada sebuah requestan Daripada kawan-kawan sekalian di instagram ya Disini ada social experiment Uang 10 ringgit di Indonesia dapat apa Oke daripada channel Tamaji Serumpun Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi guys Agar supaya lebih semangat lagi untuk membuat kontennya Jom kita tengok videonya Let's go Oke Dari Malaka beristri orang Malang Oh pak channel Semuanya kita tunggu kan Bagaimana kehidupan di Malang Tempat sejuk Orang diramah Pemenang yang cantik Oke betul apa yang dikatakan oleh pakcik nih Di Malang itu suasananya Ataupun udara juga sejuk Seperti itu orangnya juga ramah-ramah guys Dan banyak sekali istilahnya Wisata-wisata yang ada disana So sangat-sangat best sekali Jadi buat teman-teman saya tunjukkan nih Daftar wisata yang ada di Malang Saya tunjukkan fotonya Silahkan lihat Terima kasih telah menonton 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 Oh Betul 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak 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 Terima kasih telah menonton Tidak 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 enak guys bener nasi pecel di sana di malang enak kalau disini nasi pecel jadi selalu dibuat sarapan pagi betul nah nanti kita akan kera ini berapa kita makan nasi pecel laut tempe dengan kerupuk sama kopi dengan apa kopi ini berapa ya kita akan makan dulu boski cemput makan dulu boski ya oke tapi udah diminum kopinya habis kita akan coba bayar jadi tadi kita makan ini makan nasi pecel ya nasi pecel satu pinggan terus sama kopi nah kita akan tanya berapa bu semua berapa sepuluh ribu jadi sepuluh ribu kalau dalam ringgit sudah saya perkirakan masih sepuluh ringgit 3 ringgit 20 sen nah 10 ribu bosku jadi tadi kita tukar event itu dapat 30 ribu jadi dalam 30 ribu itu dalam percayaan satu lembar 10 20 30 nah tadi harganya 10 ribu jadi kita akan membayar 10 ribu sekarang tinggal 20 ribu sekarang kita tinggal 20 ribu nah kita akan belanjakan yang lain bosku jadi makan 3 ringgit dengan kopi tadi dekat sini bosku jadi kira-kira murah murah atau mahal silahkan murah ya berapa ini bosan dua kalau satu ini berapa 7 ribu ya 7 ribu murah banget kalau uang ringgit itu dalam empat dua ringgit dua ringgit setengah dua ringgit nah satu aja bu jadi pisang ini dua ringgit setengah bosku kalau di pasar murah sih kalau ke superindo gitu super supermarket gitu guys itu udah 23 ribu guys bener Ya Allah ibunya semoga sehat selalu dilancarkan rezeki Oh ini bapaknya Oh buka ini biasanya tukang sanggup atau bapaknya ya langsung bayar 7 ribu kalau kita tawar boleh kurang lagi ini 2000 jadi balik 3000 ya maksudku ya Allah sehat selalu buku ya nah tadi jualnya murah banget ibunya kemudian kita beli pisang ini jadi eh makan tadi 10.000 terpisah ini 7.000 17.000 13.000 13.000 13.000 ini boleh dapat apa tuh ikuti saya belanja di pasar kembali ini seperempat empat ribu dalam satu ringgit dua puluh cendawan nah seperempat seperempat Mbak Sus itu ya jadi ceritanya Mbak Sus ini adik-beradik dulu bosku adik-beradik dulu masa dia masih gadis dulu kerjanya di di supermarket kian kosnya di tempat kita dulu jadi ini tinggal 13.000 13.000 itu dalam empat ringgit oke nah kita akan belanja ini nah kita istri saya akan belanja ini dia akan belanja Tauge Tauge jadi 7.000 jadi ini setengah itu 7.000 yes balik 3.000 kembali 3.000 tinggal 6.000 ya nah ini bosku jadi uangnya tinggal dua ringgit rupiah dalam dua ringgit setengah ada dalam dua ringgit oke jadi kita akan belikan tahu coba keluarkan sebentar mas jadi 6.000 dapat ini tiga eh dua oh iya 6.000 dapat tiga paket satu dua ribu ya ini pas enam ribu ya makasih mas ya mantap kita sudah sampai rumah kita akan lihat ya jadi kita sudah belanjakan uang 10 ringgit Malaysia yang sudah kita tukarkan dengan uang rupiah Indonesia nah tadi kita sudah tengok dan saksikan bersama masa kita dekat pekan pasar balin malam tadi pertama kita tadi belanjakan untuk makan nasi pecel sarapan nasi pecel pagi dengan kopi tadi 10.000 yang kemudian ada sisa 20.000 nah sisanya kita belikan ini jadi kita oke dapat pisang tahu 2 ringgit 2 ringgit tambah kemudian sisanya kita belikan tahu jadi tahu dapat tiga paket nih satu plastik ini isinya ada sekitar 7 atau 8 Oke jadi kita beli tiga ini bisa buat makan seharian guys tiga kali makan enam ribu enam ribu jadi satu dua ribu enam ribu tuh dalam dua ringgit oke nah kemudian tadi ini kita belikan cambah togek campur setengah kilo tadi harganya dua ribu tujuh ribu tujuh ribu juga ya dua ringgit kemudian sisanya tadi berapa kita belikan untuk sayur asem untuk sayur asem jadi ini macam cambah tapi ada cambah-cambah yang ini nah inilah bosku jadi uang sepuluh ringgit Malaysia yang sudah kita tukar mantap sih uang rupiah dapat 30.000 kita sudah belanjakan barang-barang dekat Indonesia sekian dulu bosku video kami kemasa kita buat sosial experiment dengan menggunakan uang sepuluh ringgit Malaysia yang kita tukar dengan uang rupiah dapat yang kita sudah belanjakan tadi nah semoga video ini bermanfaat dan dapat mengikuti semua siapa tahun ini datang ke Indonesia tepatnya atau mungkin tempatnya di Batu karena batu juga Batu Malang di Malang ini juga ada banyak tempat rekreasi yang betul wisata dengan tempat-tempat yang lain yang misalnya selama ini busku kunjungi misalnya di Bandung di Jogja dan sebagainya betul bagus Malang sejuk enak banyak tempat peranginan dengan piu pemandangan betul terus buah-buahan Apple dan sebagainya maka kita boleh betik Apple di tempatnya langsung betul betul nah sekian dulu bosku video dari saya semoga bermanfaat lebih dan kurangnya Mohon maaf wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Oke kita selesai videonya so itulah tadi ya social experiment sebenarnya apa ya hal-hal seperti ini bagus sekali guys karena kenapa kita bisa mengerti gitu dengan kalau semua orang Malaysia maupun Indonesia gitu gitu kan untuk berwisata atau bercuti nah disitu boleh menyiapkan uang sebanyak mungkin gitu kan dan sepuluh ringgit sepuluh ringgit itu tiga puluh ribuan ya kan kalau tiga puluh ribu kalau uangnya lebih gede lagi nanti krusnya tiga ribu tiga ratus seperti itu guys dan disini tiga puluh ribu aja kalau di Solo ataupun di Malang ya Jawa Timur itu sangat-sangat murah sekali guys jadi makan itu murah terus istilahnya biaya hidup juga murah gitu kan enggak mahal pokoknya kalau teman-teman ke Indonesia itu pasti enak banget deh apalagi setelahnya kalau di Solo itu Solo tuh murah banget guys di Solo juga banyak tempat-tempat wisata apalagi di Malang di Malang ini tempatnya wisata banyak sekali perfilman-perfilman yang shoot di Malang karena saking bagusnya tempatnya dan juga istilahnya disana itu sejuk enak banget jadi buat teman-teman yang ingin merasakan suasana yang sejuk di Malang tempatnya kalau di Solo ada yaitu tempatnya di Tawang Mangu yang mana saya pernah live streaming juga teman-teman juga melihat banyak kabut di sana so sangat-sangat menarik dan sangat-sangat unik istilahnya pemandangan-pemandangan sangat-sangat bagus sekali guys dengan pemandangan sawah dan juga banyak restoran-restoran kalau di Tawang Mangu itu banyak restoran-restoran yang bagus banyak makanan-makanan yang enak juga tapi murah itu so terima kasih buat teman-teman semua jangan lupa ke Indonesia buat teman-teman semua yang ada di di Malaysia Singapur Brunei Thailand semuanya pokoknya ke Indonesia berwisata bercuti tempat cuti di Indonesia itu sangat-sangat banyak sekali luangkan waktu satu bulan atau dua bulan tiga bulan enam bulan saja tidak cukup untuk mengelilingi Indonesia ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah kita tengok videonya sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati